Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik kita kali ini Tema kita yaitu Tentang jin dapat merubah diri Mengubah bentuk, menyerupai Dengan sesuatu Jadi salah satu Kemampuan bangsa jin itu dia bisa Merubah diri dengan Dengan sesuatu Berubah wujud Jadi ada sebuah hadis dari Abu Hurairah Dia berkata Bahasanya Rasulullah pernah menyuruh Saya untuk menjaga harta zakat Pada bulan Ramadan Tiba-tiba datanglah sosok makhluk Lalu ia mengambil makanan tanpa meminta izin Kemudian aku memegangnya Dan bersumpah atas nama Allah SWT Bahwasanya saya akan menyerahkan kepada Rasulullah SAW Dia berkata Sesungguhnya saya sangat membutuhkan makanan ini Dan saya mempunyai keluarga Selain itu Saat ini saya benar-benar sangat membutuhkan Saya Saya pun melepaskannya Abu Hurairah melepaskannya Dan pada pagi harinya Rasulullah SAW Berkata pada saya Wahai Abu Hurairah Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam Abu Hurairah menjawab Wahai Rasulullah Ia mengadukan tentang kebutuhannya yang sangat mendesak Dan bahwa dia mempunyai keluarga Karenanya saya merasa ibah Dan kasihan kepadanya Lalu saya lepaskan Beliau berkata Rasulullah berkata Makhluk itu telah mundus taimu Dia akan kembali lagi Saya pun mengetahui bahwa dia akan kembali Karena Rasulullah telah mengatakan bahwa dia akan kembali Jadi dilepaskan Tapi Nabi mengatakan Nanti dia akan kembali Karena dia berdusta Maka pada malam harinya Saya mengintainya Kata Abu Hurairah Saya mengintainya Dia pun datang lagi dan mencuri makanan Lalu saya tangkap dan Diancam lagi oleh Abu Hurairah Bahwa saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW Dia berkata Lepaskanlah saya Saya dalam keadaan membutuhkan Sedangkan saya punya keluarga Saya berjadinya tidak akan kembali lagi Saya pun merasa ibah dan kasihan padanya Hingga saya melepaskannya Jadi dua-dua kali ya Dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah Pada pagi harinya Rasulullah SAW berkata kepada saya Wahai Abu Hurairah Apa yang dilakukan oleh Tuhananmu tadi malam Saya menjawab Bahwa ia mengadukan kebutuhannya yang sangat berdesak Dan dia mempunyai keluarga Karena saya merasa ibah dan kasihan padanya Saya pun kembali melepaskannya Beliau berkata Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya dia telah mundus taimu Dia akan kembali lagi Sudah dua kali ya Ini malam ketiga Malam ketiga malam harinya Saya mengintanya untuk ketiga kalinya Dia datang dan kembali mencuri makanan Lalu saya menangkap dan mengancamnya Bahwa dia benar-benar akan saya serahkan kepada Rasulullah SAW Saya bertakad bahwa ini yang terakhir kalinya Karena kemarin dia berjanji tidak akan kembali Tapi ternyata dia kembali lagi Kali ini dia berkata Lepaskanlah saya Saya akan mengajarkan beberapa kalimat Atau doa Semoga Allah memberi manfaat untukmu dengan kalimat ini Abu Hurairah pun menanyakan tentang doa Kalimat itu Dia berkata Jika kamu berbaring di kasur Bacalah ayat kursi Nah ini kuncinya ya Ayat kursi Allahula ila ila walhayul qayyum Dan seterusnya Sampai selesai Maka saya Sebab dengan begitu Allah akan senantiasa menjagamu Dan setan tidak akan mendekatimu Hingga pagi harinya Ya Hingga pagi harinya Maka Abu Hurairah pun melepaskannya Pada pagi harinya Rasulullah SAW bertanya kepada saya Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam Hai Abu Hurairah Saya menjawab Abu Hurairah menjawab Bahwa dia telah mengajari sebuah doa Yang bisa dapat mendatangkan ufaat bagi saya Maka aku lepaskan dia Beliau bertanya Rasulullah SAW Doa apa itu Saya menjawab Abu Hurairah menjawab Bahwa ia mengatakan kepada saya Jika kamu hendak berbaring tidur Di atas pembaringanmu Bacalah ayat kursi secara lengkap Allahula ila ila walhayul qayyum La ta'uhuhu sinatu walayun Sampai habis Ayat kursinya ya Dia juga mengatakan Bahwa Allah akan memelihara saya Dan setan tidak akan mendekati saya Hingga pada pagi harinya Sedangkan para sahabat Adalah orang-orang yang antusias Untuk melakukan amal kebaikan Maka Nabi Muhammad SAW bersabda Makhluk itu telah berkata benar kepadamu Padahal sebenarnya Ia adalah si pendusta Wahai Abu Hurairah Taukah kamu siapa yang kamu ajak bicara Sejak tiga hari yang lalu Saya menjawab tidak Bila berkata Ia adalah jin Ataupun setan Hadis Bukhari Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqaulani Mengatakan Sedangkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab Yang diriwayakan Imam Nasai berbunyi Ubay bin Ka'ab Mempunyai baskom berisi kurma Baskom berisi kurma ya Dan menjaganya Ternyata ia mendepati kurmanya berkurang Tiba-tiba muncullah Sesosok makhluk Yang menyerupai seorang remaja Di atas kendaraan Atau di atas tunggangan lah ya Maka Ubay bertanya Kepadanya Apakah kamu dari bangsa jin Ataukah dari bangsa manusia Dia berkata Saya dari bangsa jin Di akhir hadis Jin ini berkata kepada Ubay Kami mendengar bahwa Kamu senang bersedekah Dan kami sangat suka Kalau kami mendapatkan makananmu Ubay bertanya Apa yang dapat menjaga kami dari kalian Dia berkata Ayat kursi Ayat kursi Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah S.A.W Maka beliau bersabda Pundustan setan itu berkata benar Mengenai ayat kursinya Bisa melindungi kita dari setan Al-Hafiz Ibn Hajar Menjadikan hadis Abu Said Al-Qudri Sebelumnya Sebagai dalil bahwa setan Dapat menampakkan diri Dengan mengubah wujudnya Sehingga dapat dilihat Sedangkan firman Allah S.A.W Innahu yarakum huwa waqabiluhu Min haisulataraunahum Inna ja'alna syaitina awliya Awliya alillazina la yu'minun Sesungguhnya dia setan Dan pengikut-pengikutnya Melihat kamu dari suatu tempat Yang kamu tidak bisa melihat mereka Sesungguhnya kami telah menjadikan Setan-setan itu pemimpin-pemimpin Bagi orang-orang yang tidak beriman Surat Al-A'raf Ayat yang ke-27 Ini dikhususkan kepada setan Yang masih dalam wujud aslinya Ketika dia bertasakul Berubah wujud Kedalam bentuk yang padat Masuk dalam dimensi manusia Maka dia bisa dilihat Oleh semua orang Jadi Kemampuan jin itu bisa berubah wujud Tentunya dengan izin Allah S.A.W Kalau dia berubah wujud Dari wujud aslinya Ke wujud kasar Masuk dalam dimensi kita Maka dia bisa terlihat Seperti kisah yang diceritakan Yang dua hadis tadi Pada kesempatan yang lain Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan Bahwa di dalam Menakibusi Syafi'i Bayi hakim meruayakan Dengan sanaknya dari Rabi' Dia berkata Saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan Barang siapa yang mengaku Bisa melihat jin Dalam bentuk aslinya Ini lah wujud aslinya Kami anggap persaksiannya Tidak diterima lagi Kecuali kalau dia seorang Nabi Ibn Hajar berkomentar Hal ini berlaku bagi orang Yang mengaku melihat bangsa jin Dalam bentuk aslinya Belum berwujud Belum mewujudkan diri Dalam bentuk yang lain Sedangkan orang yang mengaku Melihat salah satu dari mereka Setelah berubah wujud Menjadi hewan Hal ini tidaklah tercelah Tidak apa-apa Sebab banyak sekali khabar Yang menyatakan Perubahan ragam bentuk bangsa jin tersebut Nabi pun bersabda Pernah bersabda Di salah satu hadisnya Bahwa ular-ular Ada perubahan bentuk Dari bangsa jin Seperti halnya Kera dan babi Sebagai perubahan bentuk Dari Bani Israel Dari Abu Hurairah Bahwa Nabi Muhammad Selalu bersabda Pada puncak Setiap penuh untah Terdapat setan Maka hinakanlah mereka Dengan mengendarainya Dari Abu Gilabah Dan Nabi Muhammad Dia berkata Rasulullah bersabda Kalau sekiranya Anjing-anjing itu Bukan termasuk makhluk Allah Nisi aku perintakan Untuk membunuhnya Tapi aku khatir Kalau aku akan memusnahkan Sebuah komunitas makhluk hidup Oleh karena itu Bunuhlah setiap anjing hitam Yang ganas Yang buas Karena dia adalah jin Atau dari bangsa jin Imam Muslim Meriwayakan Dalam suahinya Dari Abu Zhar Al-Gifari Dia berkata Rasulullah bersabda Jika salah seorang Dari kalian telah berdiri Untuk melaksanakan sholat Maka ia dianggap Telah bersutrah Jika di depannya Ada sesuatu yang Tingginya seukuran Ujung pelana Sutrah ya Pembatas sholat Dan jika di hadapannya Tidak ada sesuatu Tidak ada sutrahnya Maka sholatnya Bisa diputus oleh Keledai Atau perempuan Dan anjing hitam Yang lewat di depannya Saya bertanya Wahai Abu Zhar Apa perbedaan antara Anjing hitam Anjing merah Dan anjing kuning Abu Zhar Menjawab Wahai anak sadaraku Saya pernah bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Mengenai perihal Anjing hitam Seperti Yang kami Mengertanya akan ini Beliau bersabda Anjing hitam Adalah setan Yang menjadi dalai Dari ruwayat ini Adalah sabdar Rasulullah Anjing hitam Adalah setan Ibnu Taimiyah Mengatakan Anjing hitam Adalah setan Jenis anjing Jin sering sekali Mengubah diri Menjadi anjing hitam Ada juga Yang menjadi Kucing hitam Sebab warna hitam Lebih bisa Menghimpun Kekuatan-kekuatan Setan Dibandingkan Dengan warna yang lain Di dalamnya Juga bisa Menyimpan daya panas Saya katakan Ada jin Yang pernah Memberitiusan Melihat orang Yang keseluruhan Bahwa dia Sangat suka Mengubah dirinya Menjadi hewan Berwarna hitam Jadi hati-hati Anjing hitam Ular hitam Kucing hitam Setan Pernah Berubah bentuk Menjadi Seorang Orang tua Dari negeri Najed Dan ikut Berkumpul Bersama para Pemuka kafir Kuraish Di Darun Naduah Di Makkah Sewaktu Bermusorah Dan berunding Untuk membunuh Rasulullah Ibn Isha Mengatakan Salah seorang Dari sahabat kami Bercerita kepada saya Dari Abdullah bin Ubay Bin Abu Najih Dari Mujahid bin Jubair Dari Abdullah bin Abbas Dia berkata Tak kalah para Pemuka Kuraish Berkumpul Di Darun Naduah Boleh kita bilang Sebuah Balai tempat Berkumpul Darun Naduah Namanya Ruang permusoratan Kaum Kuraish Untuk berunding Dan bermusorah Tentang cara Menyingkirkan Rasulullah S.A.W Maka iblis Menjumpai mereka Dalam bentuk Seorang seh Terhormat Dari negeri Najed Berubah wujud Berubah bentuk Iblis Menjadi seorang tua Seperti seorang seh Dia memakai peci Ala Arab Dia berdiri Di depan pintu Darun Naduah Ketika kaum kafir Melihat seorang tua Yang sedang berdiri Di depan pintu Mereka bertanya-tanya Siapakah gerangan seh ini Dia berkata Seorang seh Dari negeri Najed Yang mendengar Akan hari berkumpulnya Kalian Dia hadir bersama kalian Untuk mendengarkan pendapat Kalian semua Semoga kalian berkenan Menerima pendapat Dan saran darinya Mereka berkata Tentu Silahkan masuk Hingga akhir kisah Pada musyarah tertutup Ada yang mengusulkan Agar Rasulullah Diusir dari kota Mekah Ada yang mengusulkan Untuk memenjarakan Atas semua usul-usul ini Seh dari Najed ini Tidak menyetujuinya Dia berkata Ini bukan pendapat Yang tepat Hingga Abu Jahal Mengusulkan untuk Membunuhnya Maka seh dari Najed Langsung mengatakan Ini baru cemerlang Setelah menyebut kisah ini Ibnu Kasir mengatakan Kisah yang disebutkan Oleh Ibnu Yisah ini Juga dirudukan oleh Al-Wakidi Dengan berbagai isnat Dari Aisyah Abdullah bin Abbas Dan Surakoh bin Jaksam Serta lainnya Pada perang badar Iblis juga pernah Mengubah bentuknya Menjadi Surakoh bin Malik Seorang pemuka Dari Bani Mudlid Dia beserta Perjuruhnya Ikut berperang Bersama kaum musrikin Jadi Iblis ini Berkamoplasi Seperti Surakoh bin Malik Dia berkata Kepada kaum musrikin Pada hari ini Tidak ada kaum Yang dapat mengalahkan kalian Dan saya adalah Pelindung kalian semua Maka ketika Persukan Islam Sudah berbaris Dan bersiap syagar Rasulullah Mengambil segenggam tanah Dan melemparkannya Ke arah kaum musrikin Genggam tanah Atau pasir ya Dilempar Ke arah kaum musrikin Maka mereka itu Berpaling dan berlari Tunggang langgang Di tengah-tengah Pertempuran Jibril AS Menjumpai Iblis Tak kalah melihat Jibril AS Iblis menarik tangannya Yang ketika itu Sedang menggandeng Seorang perjurit Kaum musri Lalu berpalik Untuk melarikan diri Dan meninggalkan orang itu Perjurit itu bertanya Wahai Surakoh Bukankah kamu mengatakan Bahwa engkau lah pelindung kami Lalu dia berkata Iblis menjawab Yang dalam wujud Surakoh bin Malik ini Sesungguhnya Saya melihat sesuatu Yang tidak dapat kalian lihat Saya takut kepada Allah Sedangkan siksa Allah Sangatlah pedih Yaitu ketika Dia Iblis melihat Malikat Jibril AS Kisah ini disebutkan Oleh Abdullah bin Abbas Radiyallahu Anhu Dan Sayyikul Islam Ibn Tamiyah Mengatakan bahwasannya Jin dapat mengubah Wujud mereka Menjadi bentuk manusia Dan juga mengubah Bentuknya menjadi binatang Mereka dapat mengubah diri Menjadi ular Kelajenking Atau lainnya Termasuk dalam bentuk Unta Sapi Lembu Kambing Kuda Keledai Bilal Burung Serta bentuk manusia Bahkan Semoga cerita ini Bermanfaat Bagi kita Menambah ilmu dan luasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton